Di masa modern seperti saat ini, sepertinya tidak jarang ya kita menemukan banyak hal yang unik, seperti suatu desain tertentu. Desain yang unik dan aneh semakin banyak diciptakan untuk mengundang decak kagum para netizen. Nah berikut ini, Toffels akan merangkum geretan desain rumah mewah tapi desainnya kelewat unik. Apakah ini akan membuat Anda ingin tinggal di sana, atau malah otomatis menolaknya karena saking uniknya hunian tersebut? Langsung saja ini dia informasinya. Rumah pertama adalah Futuro House, dengan bentuk seperti pesawat ruang angkasa alien yaitu UFO yang dibangun pada akhir 1960-an hingga saat ini. Rumah unik dan mewah ini terletak di Los Angeles hingga Antartika. Setidaknya saat ini ada 100 Futuro House yang dibangun, hunian ini dirancang oleh Matthew Sronen, seorang arsitek asal Finlandia, dengan menggunakan plastik poliester bertali fiberglass. Futuro memiliki ruangan yang dapat menampung 8 orang dan dibangun dengan kaki baja yang kuat. Bentuknya yang melengkung membuat salju tidak bisa mengendap. Di dalamnya terdiri dari fasilitas mewah seperti dapur, kamar mandi, kursi, dan kamar tidur. Tidak hanya bentuknya yang identik dengan UFO, dari bagian pintu hingga isi rumah pun berduansa luar angkasa lho pemirsa. Bagi Anda yang ingin membelinya, rumah ini dibanderol dengan harga 4 miliar rupiah. Desain kedua adalah House Inside A Rock. Sesuai dengan namanya, desain rumah ini diciptakan di lokasi berbatu. Hunian unik ini dirancang oleh Emi Kandal Gaungkar, karena terinspirasi oleh makam batu kuno di Arab Saudi. Meskipun menggunakan batu sebagai bahan utama, rumah ini tetap terlihat modern karena seperti Chinese Puzzle Box. Di bagian rooftopnya terdapat kolam renang, serta didukung sirkulasi udara yang baik. Wah, kira-kira jika rumah ini benar dibangun, adakah yang ingin menempatinya? Ketiga adalah desain rumah ramah lingkungan bernama Earthship. Earthship adalah jenis rumah yang dirancang oleh arsitek bernama Michael Reynolds dan perusahaannya bernama Earthship Bytexture. Bangunan ini dibuat dari bahan alami dan daur ulang seperti ban yang dikemas dengan tanah. Bahkan bangunan ini dapat menyediakan air, listrik, pengolahan limba untuk digunakan sendiri. Hunian ini tidak memerlukan utilitas umum seperti gas dan menggunakan sumber daya yang tersedia dari lingkungan alamnya. Matahari sangat diperlukan sebagai energi listrik dari panel surya. Air minum didapatkan dari tampungan air hujan yang disaring. Untuk Anda yang ingin memiliki rumah ini, Anda harus merogok kocek sekitar 1,5 juta dolar Amerika atau setara dengan 21 miliar rupiah. Terakhir, ada The Phonics Commotion. Hunian unik selanjutnya adalah rancangan dari Dan Phillips yang telah berpulang pada Desember tahun 2021 lalu. Dan adalah pemilik perusahaan The Phonics Commotion yang mendaur ulang sampah untuk kebutuhan material bangunan. Dan, perusahaan benar-benar membangun rumah dari bahan bekas bahkan sampai menggunakan pecahan kaca dan DVD bekas lho pemirsa. Ada yang tertarik memilikinya? Itulah tadi pemirsa, deretan informasi mengenai desain rumah yang unik yang pernah dirancang dan dibuat di dunia. Semoga menghibur ya! Terima kasih telah menonton!